Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pagi hari ini saya ingin membahas tentang mindset entrepreneur Jika sahabat ingin memahami Bagaimana pola pikir seorang entrepreneur Maka silahkan kosongkan gelas terlebih dahulu Sehingga nantinya bisa menerima Tuangan air baru di dalam gelas kosong sahabat Kenapa hal ini penting Karena mindset-mindset ini Tidak dimiliki oleh kebanyakan orang Oleh umumnya orang Entrepreneur itu minoritas loh Dan mayoritas adalah bukan entrepreneur Sehingga ketika kita ingin menjadi seorang entrepreneur Cara sederhana untuk mengetahui Apakah kita berada di jalan yang tepat menuju Jalan entrepreneurship adalah ketika kita sudah punya mindset Punya pola pikir Sudah berbeda dengan kebanyakan orang Ini Kalau mindset kita masih sama dengan umumnya orang Dengan kebanyakan orang Berarti mindset kita belum berubah Oke Apa sih? Ini saya akan berbagi tips sedikit ya Dengan sahabat-sahabat semua Tips jadi pengusaha Ini Tips jadi pengusaha Apa yang pertama adalah harus malas Ini Nanti akan saya bahas Jadi harus malas Ini adalah tips yang pertama untuk jadi pengusaha Yang kedua untuk jadi pengusaha itu jangan pintar-pintar Ini yang kedua ini Yang ketiga Tidak boleh fokus Yang keempat Jangan rasional Ini Ini adalah tips bagaimana menjadi pengusaha atau seorang entrepreneur Yang pertama harus malas Yang kedua jangan pintar Yang ketiga tidak boleh fokus Dan yang keempat jangan rasional Saya akan jelaskan satu persatu Harus malas Apa yang dimaksud dengan harus malas disini sahabat? Coba kita perhatikan nih Kita perhatikan Nah Orang rajin Nasibnya sebagian besar jadi karyawan Coba sahabat Hari ini kalau kita sebagai seorang pengusaha Kira-kira cari karyawan Orang yang malasan atau orang yang rajin Jawabannya pasti orang Orang rajin Orang rajin itu Dimana-mana yang namanya orang rajin Itu pasti banyak yang suka Sehingga dimana-mana kepingin mempekerjakan orang yang rajin Makanya orang rajin itu biasanya Nasibnya sebagian besar jadi karyawan Bayangkan kalau ada seorang pemalas jadi karyawan Mau masuk kerja setengah 8 Dia udah masih males-malesan Nanti lah jam 9 baru berangkat Sudah gitu pulangnya jam 4 lah Males lah kesorean Mending pulang jam 2 saja lah Sudah kesiap Ini akhirnya Pulang lah dia jam 2 Kalau yang seperti ini kira-kira gimana? Bisa gak jadi karyawan? Bisa Sehari langsung pecat Oke Ini adalah yang pertama sahabat Nasib orang rajin Sebagian besar jadi karyawan Nah ini Yang kedua Pengusaha itu bebas Ini kalau pengusaha itu bebas Masuk kerja boleh Enggak masuk kerja juga boleh Itu kan Ini Makanya kalau kepingin jadi Apa? Pemalas ya Jari pengusaha itu ya Ini Kenapa seorang Pengusaha itu harus malas? Disini yang saya maksud adalah Malas yang cerdas Ini Malas yang cerdas Kenapa? Seorang pengusaha Seorang entrepreneur Seorang pebisnis Dia membangun yang namanya Leverage Atau daya ungkit Ini Sehingga dia itu akan memiliki Lebih banyak Keterampilan Lebih banyak Keahlian Lebih banyak Waktu Lebih banyak Tenaga Dan lain sebagainya Kenapa? Karena dibangun oleh Tim Jadi seorang Pemalas Entrepreneur Entrepreneur yang Pemalas Dia sebenarnya Berusaha Keras Untuk membangun Sebuah sistem Agar apa? Agar terjadi Yang namanya Leverage Atau daya ungkit Ketika sistem ini Sudah terbentuk Silahkan Akhirnya apa? Akhirnya Nanti Entrepreneur ini Akan punya Lebih banyak waktu Nah untuk Tadi Menyalurkan Hobi Malasnya itu Cuman nanti Kalau sudah punya Mindset Malas Malas Cerdas Itu Mikirnya sudah Bukan Ah saya Malas Kerja Bukan Nanti mereka Bilangnya gini Ah saya Malas ini Bisnis kok Cuman Satu Harus Dua ini Sudah punya Bisnis dua Ah malas Ah masa bisnis Cuman dua Harus tiga Sumber income Income Sudah tiga Ah malas Ah masa Cuman tiga Harus lima Misalkan begitu Ini Jadi malesnya Adalah males Cerdas Jadi untuk Menjadi orang Males Pengusaha Yang malas Dia harus Berusaha Keras Membangun Yang namanya Leverage Membangun Sistem Membangun Daya Ungkit Agar Semua Bisnis Yang Dia jalankan Bisa berjalan Sesuai dengan Harapan Sekalipun Tanpa Kehadirannya Terus lagi Ngapain ini Owner Ngapain Owner Owner ya tinggal Ngawasi saja Tinggal Pantau saja Dan berpikir Nanti Mengembangkan Bisnis Yang kedua Kenapa Masa orang Entrepreneur Itu gak boleh Pintar Gitu ya Gak boleh Pintar Nah ini Ini kesalahan Yang pernah Saya lakukan Selama bertahun Tahun Lebih dari Delapan tahun Kesalahan Yang tidak Saya sadari Saya itu Dulu Usahanya itu Komputer Usahanya Komputer Selama 12 tahun Sebagai Orang yang Bisnisnya Di komputer Dulu Saya berpikir Saya harus Tahu semua Tentang Selop Komputer Akhirnya Saya pelajari Dari Yang Namanya Ngerakit Service Kemudian Yang namanya Membangun Jaringan Internet Pemrograman Hampir Seluruhnya Sampai dengan Hal-hal Detil Yang lainnya Saya bisa Ini Tapi apa yang Terjadi Usaha saya Gak Pernah Maju Ini Jadi Usaha saya Gak Pernah Maju Kenapa Karena Saya Pinter Karena Saya Tahu Jadi Contoh Sederhana Gini Kenapa Nanti Orang Pinter Susah Jadi Pengusaha Nanti Saya Jelaskan Coba Yang Pertama Logika Yang Pertama Sebelum Saya Jelaskan Kenapa Bisnis Saya Gak Jalan Gara-gara Saya Pinter Di Bidang Yang Saya Kerjakan Orang Pinter Mudah Cari Kerja Bener Gak Ini Kira-kira Kalau Orang Pinter Mudah Cari Kerja Sehingga Nasibnya Kebanyakan Orang Pinter Jadi Karyawan Bayangin Coba Masih Sekolah Saja Di SMK Dengan Nilai Terbaik Atau Di Perguruan Tinggi Di Perguruan Tinggi Lulus Dengan IP Terbaik Anak-anak Pinter Ini Biasanya Belum Lulus Itu Sudah Dipesen Perusahaan Sudah Buat Rebutan Sehingga Apa Sehingga Yang dipikirkan Anak-anak Pinter Ini Adalah Saya Mau Milih Kerja Di Mana Sementara Kalau Yang Buduh-buduh Mana Ada Yang Mau Rekrut Ini Mana Ada Yang Mau Rekrut Akhirnya Yang Buduh-buduh Itu Gak Ada Yang Mau Rekrut Yang Mikirnya Itu Waduh Nanti Mau Nyari Kerja Dengan IP 2 2 2 Itu IP 2 Itu Mau Kemana Kerjaan IP 2 Paling Pilihannya Apa Paling Pilihannya Hanya Bikin Usaha Saya Sendiri IP Kalau Gak Salah Katanya Itu 2,75 Kenapa Katanya Karena Sejak Saya Wisuda Bulan Mei Tahun 2004 Sampai Hari Ini Saya Belum Pernah Lihat Pijasa Saya Sendiri Karena Dari Hari Itu Di Wisuda Sampai Sekarang Saya Belum Pernah Balik Ke Kampus Untuk Ngambil Ijasa Konyol Ya Mungkin Kelihatannya Sudah Kuliah Mahal Mahal Lama Lagi Setelah Lulus Ijasa Tidak Diambil Kenapa Karena Saya Waktu Itu Sebagai Bentuk Komitmen Untuk Jadi Pengusaha Saya Tidak Mau Ambil Ijasa Nanti Terboda Jadi Karyawan Oke Orang Pinter Biasanya Banyak Hitung Dan Banyak Mempertimbangkan Ini Karena Dia Pinter Makanya Ngitung Mempertimbangkan Mau Usaha Diitung Terus Itu ya Mau Usaha Diitung Dipertimbangkan Dari sini Dari sana Dari sini Dari sana Akhirnya Setelah Banyak Berhitung Dan Dan Banyak Banyak Mempertimbangkan Keputusannya Apa Ini Resiko Nih Nggak Jadilah Wah Ini Nggak Visible Nih Nggak Jadilah Wah Ini Terlalu Banyak Kelemahannya Nggak Jadi Akhirnya Nggak Jadi Buka Ini Kebanyakan Orang Pinter Itu Kebanyakan Ngitung Jadi Mereka Itu Pinter Membuat Planning Bisnis Membuat Planning Usaha Ide-idenya Cerdas Dan Brilliant Tapi Nggak Ada Yang Jalan Itu Konyol Banget Jadi Orang Pinter Kebanyakan Cuman Pinter Ngitung Dan Pinter Mempertimbangkan Tapi Nggak Buka Bisnisnya Ini Padahal Yang Namanya Bisnis Sahabat Mau Dipertimbangkan Mau Dihitung Sehebat Apapun Pasti Nanti Ketemu Masalah Nah Kalau Dipikir Diitung Jelimet Ketemu Masalah Enggak Diitung Jelimet Ketemu Masalah Sama-sama Ketemu Masalah Ngapain Jelimet Jelimet Gitu Kan Ini Oke Nah Ini Saya kasih Analogi Anak Kecil Anak Kecil Yang Belajar Berjalan Anak Kecil Yang Belajar Berjalan Maksudnya Seperti Ini Ketika Anak Kecil Itu Berusaha Berjalan Dia Enggak Pernah Belajar Teori Dulu Bagaimana Caranya Berjalan Enggak Pernah Baca Buku Enggak Pernah Diajari Tutorial Cara Berjalan Dan Lain Sebagainya Ya Sudah Langsung Dilakukan Saja Dia Mulai Dari Belajar Merangkat Sendiri Kemudian Dia Belajar Mulailah Dia Berdiri Jatuh Dan Lain Sebagainya Itulah Proses Di Dalam Kehidupan Kejatuhan Sebuah Bisnis Itu Wajar Sekali Saya Sendiri 12 kali Bangkrut Itu Itu Yang Gede Gede Yang Kecil Kecil Enggak Tau Nah Adalah Sebuah Hal Yang Sangat Normal Sangat Sangat Wajar Itu Ya Ketika Bisnis Kita Yang Masih Kecil Jatuh Kecil Jatuh Itu Ya Ini Terluka Berdarah Dan lain Sebagainya Itu Sangat Wajar Sekali Oke Kenapa Si Sebagai Seorang Entrepreneur Kita Enggak Perlu Terlalu Pinter Biar Enggak Terlalu Banyak Memperhitungkan Nanti Kalau Banyak Hitung Enggak Jadi Buka Usaha Ini Yang Selanjutnya Adalah Kalau Orang Terlalu Pinter Itu Terlalu Asik Menikmati Pekerjaan Dan Lupa Mengembangkan Usaha Tadi Seperti Saya Contohnya Ketika Saya Itu Bisnisnya Komputer Semua Hal Saya Tahu Tentang Komputer Saya Bisa Service Saya Bisa Rakit Saya Bisa Pemrograman Bikin Website Saya Bisa Bikin Jaringan Sampai Dengan Internet Saya Bisa Semua Nah Yang Jadi Masalah Adalah Karena Saya Terlalu Asik Di Pekerjaan Saya Akhirnya Wah Ada servisan Banyak nih Numpuk Sekalipun Ada karyawan Saya tetap Ikut Mengerjakan Kenapa? Karena Saya bisa Jaringan Masang jaringan Ada karyawan Saya ikut Mengerjakan Kenapa? Karena Saya Merasa Bisa Waktu Waktu Malam Biasanya Wah Ini Daripada Ini Apa Kerjaan Belum Selesai Terus Agak Bosan Kalau Megang Service Atau Megang Rakit Komputer Ya Sudahlah Bikin Website Habis Waktunya Disitu Sampai Lupa Yang Namanya Mengembangkan Usaha Padahal Yang Nama Harusnya Sebagai Seorang Owner Saya Enggak Boleh Terlalu Sibuk Di bagian Teknis Tapi Saya Harusnya Sibuk Memikirkan Bagaimana Agar Bisnis Saya Semakin Besar Bukan Sibuk Itu Servis A Belum Jadi Bukan Harusnya Saya Berpikir Melihat Bisnis Bukan Melihat Pekerjaannya Maksudnya Seperti Apa Ini Minggu Ini Kok Biasanya Minggu Ini Sudah Menghasilkan Profit 10 Juta Kenapa Minggu Ini Kok Baru 7 Juta Ini Yang Saya Analisis Sebagai Seorang Owner Harusnya Begitu Sementara Dulu Saya Enggak Ngerti Tentang Hal Tersebut Akhirnya Apa Tiap Hari Yang Dipikirin Waduh Ini Servis A Belum Selesai Ini Pesanan Websitenya Sekolah B Belum Selesai Tiap Hari Dipikirkan Gitu Akhirnya Lupa Mengembangkan Usaha Sehingga Bisnis Itu Jalan Usaha Jalan Sampai 12 Tahun Gitu Gitu Aja Gak Kemana Mana Ini Makanya Jangan Pinter Bukan Berarti Bodoh Harus Tahu Juga Memang Bagus Kalau Kita Punya Tahu Semuanya Secara Detail Itu Tahu Semuanya Itu Akan Jauh Lebih Kuat Bisnis Tapi Kebanyakan Orang Kalau Sudah Tahu Semuanya Biasanya Kecemplong Disitu Kecemplong Terlalu Asik Disitu Saya Dulu Biasa Install Komputer Laptop Hari ini Kalau Laptop Saya Heng Saya Bayar Orang Saya Tahu Nginstal Sendiri Kenapa Biar Saya Untuk Mengerjakan Pekerjaan Yang Jelas Profit Jelas Menghasilkan Bukan Malah Sibuk Nginstal Paham Yang Dimanggung Jangan Terlalu Pinter Oke Lanjut Selanjutnya Sebagai Seorang Pengusaha Kita Tidak Boleh Fokus Apalagi Padahal Dimana Mana Yang Namanya Trainer Itu Namanya Motivator Yang Namanya Coach Lalu Menyampaikan Bahwa Kita Itu Harus Fokus 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 Nah Saya Disini Kali Ini Ngomongnya Agak Bida Ini Kita Tidak Boleh Fokus Kalau Pengen Jadi Entrepreneur Kenapa Tidak Boleh Fokus Ini Seorang Entrepreneur Itu Biasanya Harus Cepat Bos Sudah Punya Satu Usaha Bos Bikin Usaha Baru Lagi Ini Jadi Tidak Fokus Tetapi Ini Perhatikan Ini Kata Kunsinya Sahabat Tetapi Di Dalam Setiap Bisnis Harus Ada Yang Fokus Owner Boleh Tidak Fokus Bikin Usaha Satu Bulan Ini Bikin Bisnis Bulan Depan Bikin Lagi Bulan Depannya Lagi Bikin Lagi Boleh Catatannya Adalah Setiap Bisnis Harus Ada Yang Fokus Dan Yang Fokus Tidak Harus Ownernya Siapa Yang Fokus Ya Karyawan Karyawan Yang Harus Fokus Makanya Pengusaha Itu Menciptakan Sistem Dan Karyawan Nantinya Fokus Menjalankan Sistem Yang Sudah Dibangun Oleh Owner Ini Kenapa Hari ini Itu Banyak Entrepreneur Itu Investasinya Itu Kemana Mana Mungkin Bisnisnya Satu Yang Dijalankan Tapi Investasinya Dimana Mana Kenapa Cepat Bosen Mereka Tidak Fokus Cepat Bosen Jadi Sebenarnya Kalau kita Perhatikan Untuk Tidak Fokus Kepada Bisnis Caranya Adalah Fokus Menciptakan Sistem Ini Ternyata Untuk Fokus Kuncinya Adalah Untuk Tidak Fokus Kuncinya Adalah Dengan Fokus Jadi Silahkan Sahabat Kalau Sahabat Mulai Berpikir Sebagai Seorang Entrepreneur Sebagai Seorang Owner Yang Harus Setiap Hari Dipikirkan Adalah Bagaimana Membangun Sistem Bukan Bagaimana Setiap Hari Owner Itu Malah Terlibat Di Dalam Hal-hal Teknis Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Di Atas Sebelumnya Setiap Bisnis Pengusaha Tidak Boleh Fokus Tetapi Setiap Bisnis Harus Ada Yang Fokus Ini Kalau Yang Sudah Walaupun Mungkin Bisnisnya Satu Bisnisnya Satu Rumah Makan Misalkan Iya Hari ini Sudah Punya Satu Rumah Makan Besok Buka Rumah Makan Lagi Satu Lagi Jadi Tetap Akhirnya Tidak Fokus Di Satu Tempat Tapi Fokus Di Beberapa Tempat Akhirnya Pengembangan Lagi Dan Seterusnya Itu Ya Ini Selanjutnya Jangan Rasional Atau Konyol Ini Maksudnya Apa Kita harus Mencintai Yang Namanya Resiko Resiko Itu Katanya Itu Asal Muasalnya Dari Dari Kata Resik Resik Itu Bahasa Arab Artinya Rezeki Jadi Orang Yang Takut Resiko Berarti Takut Rezeki Orang Yang Mencintai Resiko Mencintai Rezeki Jadi Sahabat Kalau Hari ini Sahabat Terlalu Sering Menghindari Yang Namanya Resiko Tidak Berani Ketemu Dengan Resiko Artinya Selama Ini Pantes Saja Tidak Ya Kita Amal Logikan Sajalah Yang Namanya Ayam Mencari Makan Itu Ya Pagi Pagi Ayam Itu Dilepas Dari Kandang Itu Dilepas Itu Yang Namanya Ayam Kampung Itu Dilepas Itu Dia Cari Makan Sendiri Nanti Udah Petang Kandang Dibuka Ayam Udah Pada Pulang Ayam Kenyang Semua Ayam Sudah Kenyang Semua Maksudnya Apa Bayangin Ayam Yang Gak Punya Otak Gitu Ya Ayam Yang Gak Punya Otak Saja Bisa Cari Makan Masa Kita Yang Punya Otak Segede Ini Aja Takut Gak Bisa Cari Makan Jadi Udah Kayak Ayam Aja Langsung Saja Keluar Kerjakan Nanti Pokoknya Kenyang Itu Aja Gak Usah Terlalu Banyak Dipikirkan Tentang Resiko Dan Lain Sebagainya Resiko Itu Bukan Untuk Dihindari Resiko Itu Untuk Dihadapi Diperkecil Bisa Yang Namanya Resiko Tapi Dihilankan Tidak Bisa Ini Dihilankan Gak Bisa Oke Sehingga Ketika Mau Memulai Bisnis Sahabat Ya Ketika Mau Memulai Bisnis Walaupun Gak Punya Duit Walaupun Gak Punya Modal Pokoknya Langsung Action Langsung Mulai Saja Model Cuman Berapa Ribuan Sudah Langsung Jalan Saja Itu Yang Saya Lakukan Saya Berbisnis Property Yang Gak Pakai Modal Awalnya Saya Di Komputer Yang Gak Pakai Modal Semuanya Itu Langsung Saja Dijalankan Apa Gak Takut Resiko Resiko Apa Saya Gak Punya Duit Kok Mau Ditakuti Resiko Apa Nanti Kalau Gagal Gimana Gak Gagal Gagal Saya Juga Gak Ilang Apa Apa Saya Gak Punya Duit Jadi Gak Usah Terlalu Banyak Berpikir Yang Penting Adalah Action Setelah Action Nanti Ketemu Masalah Ketemu Resiko Hadapi Cari Tau Bagaimana Caranya Kita Menaklukkan Resiko Tersebut Oke Sahabat Terima Kasih Sudah Menyimak Wah Cukup Panjang Juga Ini Mohon Maaf Semoga Bermanfaat Dari Saya Muhammad Masrullah Mencukupkan Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh